Intro Wa annaka dan sesungguhnya engkau ida haqqaqta siyama syahri ramadhan imanan dan sesungguhnya engkau ida haqqaqta jika engkau telah benar-benar membuktikan atau benar-benar berusaha dengan serius haqqaqta mewujudkan siyama syahri ramadhan puasa ramadhan imanan dengan keimanan jika engkau benar-benar melaksanakan puasa dengan keimanan wahtisaban mengharap pahala dari Allah maka saya tahakkaku akan terwujud apa itu? laka bagimu ufranu penghapusan syahri dunum bika dosa-dosa kecilmu al-mutaqaddimati yang telah dahulu telah lalu fadlillahi dengan karunia Allah dan rahmat Allah warahmatihi waqatka ala sallallahu ala sallallahu ala sallam dan telah bersabda bakindan Nabi Muhammad sallallahu ala sallallahu ala sallam fi hadithi Abi Hurairah dalam hadith yang didapatkan oleh Imam Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu man soma ramadhana padang siapa berpusasa di bulan ramadhan imanan dengan keimanan kalau ini dari Allah wahtisaban dan maharap pahala dari Allah karena hanya Allah yang bisa memberi pahala maka orang yang puasanya begitu ufiran lahu akan diampuni lahu ufiran diampuni lahu bagi orang tersebut apa yang diampuni? waqatka ala sallallahu 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 al firatun mabainahunna akan menghapus dosa antara ramadhan dengan ramadhan antara jum'at dengan jum'at antara solat dengan solat subhanallah begitu mudah ada pengampunan Allah yang sifatnya sehari berkali-kali solat dengan solat ada pengampunan Allah yang sifatnya seminggu sekali ada pengampunan setiap hari pengampunan seminggu sekali idaj tanaba kalau dia menjauhi alkaba ira dosa-dosa gede maka dari hadis-pungkasan hadis ini menunjukkan bahwa yang diampuni Allah adalah dosa kecil pun demikian kita tidak boleh meremehkan, maksudnya begini dosa kecil yang pernah kita lakukan asalkan kita tidak meremehkannya dengan jum'atan dengan puasa akan dihapus oleh Allah tanpa perlu sohobat yang khusus asalkan tidak mengentengkan tapi kalau dosa gede orang melakukan dosa besar akan diampuni kalau dia melakukan tobat yang khusus beda dosa kecil banyak dengan mata dengan telinga yang penting kita menyadari kalau itu dosa maka katailah dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan akan diampuni oleh Allah tapi dosa gede harus dengan pertobatan khusus permohonan ampun yang khusus kita adu-ngadu kepada Allah dengan menyebut dosa tersebut dibaringin dengan penyesalan dan tetesan air mata selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati